Intro Mentari pagi bersinar Berpadu dengan udara segar pedesaan yang membuat nyaman Banjarjo Desa yang menyimpan ragam cerita kearifan lokal Hingga persawaan yang membentang Tanah yang subuh Mendukung ketahanan pangan bagi warga sekitar Budaya Jawa yang masih terasa kendal Hingga senyum sapa warganya Terpancar dengan keramahan yang tak leka pun di zaman Pasar tradisional yang khas dengan tawar menawar Hingga jajanan pasar dan kulineran yang wajib dirasakan Sampun Pintan-pintan tahun-tahun Nih sana Tari nisam berkenaan Oh dia bu Enak ibu Enak 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 Ini dia pun nanti Ini ibu Namun fosil Dari nanti Ini kelurahan Oh, kelurahan Kelurahannya pun tiba Barangnya itu di beli desa Oh, kata ibu Iya, kuat Desa yang menyimpan ragam peninggalan burbakala Hingga fosil yang ditemukan Membuat Banjarjo layak diperhitungkan Sebagai salah satu desa Yang memiliki potensi jagar budaya yang menjenjikan Benda-benda peninggalan burbakala disimpan di museum yang diberi nama Museum Banjarjo yang terletak satu area dengan balai desa Di Banjarjo ada tiga peninggalan sejarah Pertama pada masa prasejarah Yaitu kurang lebih 2 juta tahun yang lalu sampai 67 tahun yang lalu Terus kemudian Masa klasik itu juga Kurang lebih Abad 9 sampai abad 17 Dan masa kolonial Yaitu ada bekas penguburan minyak jaman Belanda Jadi saya Sebagai kuat desa Pengen Banjarjo itu punya Karakter yang jelas Terkait dengan potensi sejarah yang ada di Banjarjo Maka dari itu Ketika Ada penemuan Misalnya di Tahun 2016 Ada penemuan Struktur batu bata Yang kurang lebih panjangnya hampir 200 meter Saya Kemudian Membangun Patung Aci Soko Dan Dota Cengkar Dihujudkan dengan Simbolik Joko Linglong Dan bajul putih Itu bagi Simbol Pitus Medang Yaitu Yang kuat dengan legenda Aci Soko Dota Cengkar Yang terkenal munculnya Huruf Aksarat Jawa Itu di Desa kami Jadi Saya munculkan Munculkan Patung-patung itu Termasuk Aci Soko Bajul Putih Joko Linglong Kemudian kita munculkan Patung Gensatudun Banjarjo Dan berapa Miniatur Candi Itu Dengan harapan Banjarjo punya karakter Desa yang lebih kuat Yaitu terkait dengan Potensi sejarah yang ada di Banjarjo Kita menemukan Tanduk Kerbu Purba Waktu itu Dari Berbagai pihak Baik dari Provinsi Kemudian dari Sangiran Dari Kabupaten Fosil-fosil ini Untuk disimpan di Kabupaten Atau di Sangiran Ataupun di Provinsi Kemudian Kita berpikir Karena di Undang-Undang Cagar Budaya Benda-benda Cagar Budaya Itu bisa Dimiliki Pribadi Atau Intansi Ketika Kebutuhan negara Tercukupi Saya melihat Fosil-fosil ini Selain di Sangiran Kemudian di Trinil Itu kan sudah banyak Artinya Negara sudah Memiliki banyak Terkait dengan fosil itu Jadi kami Berharap Pada waktu itu Fosil-fosil ini Agar di Banjarjo Sebagai indir intas Dan kebanggaan Warga Banjarjo Karena Waktu itu belum ada tempat Yang layak Kemudian Dari Kita sepakat Dengan BP SMP Sangiran Menjadikan Rumah Kami Pribadi Rumah Kualitasan Banjarjo Sebagai Kasih penyimpanan Sementara Dari Berbagai Intansi Kita menjalin kerjasama Untuk kemajuan Desa-wisata Banjarjo Sebaik kita Menjalin kerjasama Dengan BP SMP Sangiran Kemudian Balai Arkelebi Duker Jakarta DPCB Jawa Tengah Dan Terakhir Kita Bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung ITB Ya Yaitu Dalam bentuk Pameran Fosil Yang ada di Banjarjo Pada tahun 2021 Pembangunan Museum Mulai dilakukan Dan Pada tahun 2022 Bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung Dan Museum Geologi Bandung Dalam Pembangunan Interior Kuang Pamer Museum Selain Selain itu Dari BP CP Perambanan Kemudian Balai Arkeologi Yogyakarta Kemudian BP SMP Sangiran Juga Beberapa kali Melakukan sosialisasi Terkait Arti pentingnya Benda-benda cagar budaya Dengan Sosialisasi Undang-undang cagar budaya Seiring Berjalannya Waktu Penemuan bersejarah Yang bertambah Membuat Pihak desa Untuk melangkah Berkolaborasi Dengan Berbagai instansi Pemerintah Bersinergi Untuk memberikan Kontribusi Serta Penyeberluasan Ilmu Geologi Selain Ada Museum Banjargejo Di desa Banjargejo Juga ada Museum lainnya Yaitu Museum Gajian Sendang Gantri Kali ini Saya ditemani Dengan Pak Rusti Dan Pak Putih Menuju lokasi Museum Gajian Sendang Gantri Yang dikelilingi Oleh persawahan Dan berkonsep Seperti lapangan Museum Gajian Sedang Gantri Museum Gajian Diresmikan Bersama-sama dengan Museum Banjargejo Pada bulan Agustus Tahun 2022 Tahun 2022 Tidak Hidup Tidak Tidak Dereka Tidak Tidak Namun setunggal kali ngeteniku sarasan ditelusuri anggota porsil asal sedoyo niki ngeteniku. Kebetulan saya disini di Banjarjo sebagai ketua komunitas peduli fosil Banjarjoas. Saya dengan komunitas saya itu tidak senantiasa mencari ya. Kalau mencari, bahasa mencari itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang cakar budaya. Jadi saya survei sama teman-teman komunitas peduli fosil. Setiap ada fosil dan kami selamatkan, kami amankan, kami kumpulkan untuk koleksi. Jadi khususnya untuk waktu itu, waktu awal-awal itu di rumah fosil Banjarjo yang ada di rumah Pak Lurah, Pak Pala Desa, Pak Ahmad Taufik. Tapi kalau yang kita temukan, itu 90 persen mungkin itu ditemukan oleh komunitas peduli fosil. Yang lain itu dari masyarakat yang diserahkan ke kami dan kami koleksi di rumah Pak Kepala Desa atau di rumah fosil Banjarjo. Kita bisa lihat beberapa fosil, ada yang asli dan ada yang replika. Bahkan dibuatkan tempat untuk berselfie juga ya, Pak. Untuk penemuan fosil yang Bapak temukan pertama kali itu kronologinya seperti apa, Pak? Untuk yang pertama kali kan saya temukan tanduk kerboh ya, itu saya temukan waktu saya pas di sungai, saya mencarikan waktu mancing. Saya lihat itu di sungai kok ada batuan yang begitu halus, bagus, panjang susah. Akhirnya saya itu telpon teman saya, guru datang ke lokasi, saya suruh bantu untuk mengangkat fosil tersebut. Kebetulan dulu ya belum tahu lah, itu kan masih terbalut sama batuan penuh. Saya belum tahu kalau itu fosil, tapi bentuknya yang sangat bagus, saya tertarik untuk ambil. Karena itu berat ya, berat, terpenuh sama batuan semua. Kami ambil, kami angkat, kami bawa ke jarak, akhirnya beberapa tanduk itu menjadi beberapa potongan. Patah. Tapi kalau untuk di desa Banjarjo sendiri, fosil yang ditemukan itu ada berapa spesies, Pak? Kalau tidak keliru itu ada 16 spesies, itu mulai dari fauna lautnya. Kalau fauna laut kan di Banjarjo ditemukan gigi ikan hiumas. Hewan daratnya itu ada gajah, ada kerbau, ada rusa, ada sapi-sapian atau banteng. Terus ada pula itu, kudanil, ada babi. Cukup banyak ya, Pak, huannya yang ada di Banjarjo. Kalau kebanyakan museum itu di dalam gedung ya, Mas. Kalau di dalam gedung berarti itu fosil sudah terangkat dari tempat penemuan. Kalau di sini, ini adalah asli fosil yang telah ditemukan. Ya, aslinya di tempat sini. Jadi langsung dikasih atap, dibuat museum lapangan. Dan kenapa kalau dibuat terbuka, kalau tertutup nanti kesannya seperti museum-museum yang ada di lain-lain daerah. Kalau terbuka kayak begini, di tanah lapang, emang ini sebetulnya tanahnya milik warga ya, milik penemu ini, Bapak Rusti. Itu sebetulnya penemunya. Dan lahan ini juga milik Pak Rusti itu. Langsung, lalu dibebaskan oleh pemerintah kabupaten. Dan dibuatkan musim ini. Harapan kulong, masa depan anak-anak niku, anak cucu niku kersani sumerep, kersani sumerep keharjaan jaman. Fosil-fosil dan peninggalan situs berbakala dari masa prasejarah, Hindu-Buddha, hingga masa penjajahan Belanda, membuktikan bahwa desa Manjarejo mempunyai sejarah panjang. Nilai-nilai budaya serta segala potensi yang luar biasa harus dijaga dan dilestarikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.